Intro Sebelum itu apakah ada cerita-cerita unik yang Bapak miliki sebelum menjabat posisi sekarang sebagai Kadis Perpustakaan atau mungkin medio berapa tahun yang lalu mungkin ada cerita-cerita unik yang mungkin bisa dibagi kepada teman-teman atau milenial muda untuk memotivasi lah kira-kira untuk sampai di posisinya Bapak itu seperti apa Pak? Ya terima kasih Pak Fred ya Saya terima kasih sekali bisa ketemu Kalau soal cerita-cerita unik bagaimana sehingga saya bisa masuk tiga besar Ya saya kira saya memang sejak lahir dibesarkan, belajar, punya tiket memang bagaimana bisa menjadi orang yang berguna buat bangsa dan negara ini Yang kedua ya bagaimana saya membawa diri dalam masyarakat, dalam keluarga dengan penuh kesantunan, kesopanan, eticet yang cukup Supaya bisa memperlihatkan diri untuk bisa menjadi kader pemimpin di masa yang akan datang Terus yang tidak kalah pentingnya, bagaimana saya menjaga integritas saya Setelah warga negara sebagai umat beragama yang taat terhadap agama saya tetap menjaga bahwa spiritualitas itu sangat penting Ini hubungan baik kita dengan Tuhan Dan itu yang membuat saya sehingga saya betul-betul mengedukasi diri saya di mana jadi orang berguna di masyarakat Iya sebelum itu Pak Kristal kemarin alumni mana mungkin SMA di mana atau kuliah di mana dulu atau seperti apa mungkin bisa dicerita sedikit Terima kasih Saya ini memang agak unik, ya kenapa? Unik Ya saya ini alumni SMA 2 Tanah Toraja Terus saya masuk di UNAS dulu Dulu saya ikut STPDN Masih APDN namanya tapi tidak mengurus Biasa tes di Politeknik UNAS Terus lurus disitu Selesai sarjana mudah disitu Selanjut S1 di UNAS 45 UNAS 45 Selanjut S2 lagi di Setialan Makassar Ambil manajemen pemerintahan Manajemen publik Tapi saya tidak selesai Saya batas tesis saja Ya dengan IPK saya saat itu 3,7 Kita lanjut Ya karena dengan pertimbangan Menurut saya diri saya ini belum siap benar Sudah itu selanjut S2 Hukum lagi di Universitas Uki Paulus Ya kalau mungkin ada cerita-cerita unik Sebelum ikut test Atau mungkin Awalnya Pak Kristal ini tidak menyangka bisa lolos 3 besar Atau mungkin karena percaya diri Karena mungkin melalui belajar yang giat Atau seperti apa Sehingga bisa tembus di 3 besar ini Atau seperti apa Pak Ya terima kasih Ya memang Memang kalau soal Mengikut shelter ini seleksi Segda ini Ya memang menurut saya Bahwa saya ini sudah memenuhi persyaratan Ya Itu yang membuat saya Mempunyai energi Bahwa saya memang sudah memenuhi persyaratan Dari persyaratan administrasi Kenapa Ya seandainya persyaratan administrasi Tentu saya tidak bisa ikut Dengan lulusnya Persyaratan administrasi Saya lanjut ke assessment Assessment juga Tes seleksi oleh Pansel Dengan harapan Saya juga berbesar hati Bahwa saya harus ikut Saya harus punya prestasi di situ Dengan kemampuan saya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya